Oke, sebelumnya aku izin off-camp ya teman-teman, soalnya mau mulai di laptopnya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, ini soal yang pertama ya, kita bahas soal bareng-bareng. Ini ada konsep dasar ekonomi. Yang pertama, aku baca soalnya dulu. Orang awang seringkali keliru memahami atau menaksirkan prinsip ekonomi. Pengertian atau tindakan prinsip ekonomi yang benar adalah yang A, memaksimumkan suatu manfaat. Yang B, meminimumkan suatu pengorbanan. Yang C, memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan senilai tertentu. Yang D, memaksimumkan suatu manfaat dengan pengorbanan yang minimum. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Kalau mau yang unmute, boleh banget unmute. Oke, oke. Oh, udah pada bagus nih jawabannya C ya. Kirain tadi bakal ketuker ya. Udah bener teman-teman jawabannya ya, C ya. Karena kalau yang D, biasa orang-orang tuh ketuker sama yang D. Kenapa? Karena kan mikirnya, yaudah, kita ngeluarin kos sesedikit mungkin dengan harapan kita dapat profit sebesar mungkin. Itu dibilang kurang rasional karena contohnya misalnya kita ngeluarin kos nih 1.500 misalnya. Tapi kita pengen dapetin balik modal, bukan balik modal, kita pengen dapet untung 1.500 gitu. Jadi itu kurang rasional ya, kurang bener gitu. Makanya suatu manfaat itu bakalan maksimal itu ketika ada pengorbanannya tuh senilai tertentu. Misalnya C, 500 itu maksimumnya dapet manfaat sampai 5.000 kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya aku kecepatan atau misalnya suara yang kurang dengeran langsung bilang aja ya teman-teman. Oke, yang ini. Ini di bab permintaan dan penawaran. Dikarenakan harga daging sapi yang mahal, konsumen lebih memilih mengkonsumsi daging ayam untuk memenuhi konsumsinya. Nah, hal ini akan menyebabkan kurwa permintaan daging sapi. Yang tahu boleh langsung di-chat atau di-unmit aja boleh. Aku kasih waktu 1 menit ya. Ini Kalita jawab yang D. Yang lain gimana? Ada yang jawab? Yang jawab E. Oke. Ada lagi? Ini cuma D sama E jawabannya. Kalau nggak ada lagi aku kunci ya. Jawabannya kurang tepat ya teman-teman. Kalau D sama E jawaban yang benar yang B. Kenapa jawaban yang benar itu yang B? Jadi gini, kita coba gambarin dulu kurva ketimbangan pasar ya. Nah, kurva ketimbangan pasar itu kan kayak gini ya. Ini demand, ini supply, ini price, ini quantity. Nah, dia bilang harga daging sapi itu mahal. Berarti kan price sapi itu naik. Di hukum permintaan, kalau misalnya harganya naik, berarti apa? Kuantitinya bakal turun. Nah, berarti Q sapi itu bakal turun. Q D sapi itu turun. Orang bakal mengonsumsi daging ayam. Nah, berarti kalau misalnya permintaan sapi turun, si kurvanya bergerak ke, bergeser ke kiri. Berarti kurva yang baru itu di sini. Tadinya D1 itu di sini, jadi D2 di sini. Yang tadinya harga kesimbangan pasar itu di sini, jadi di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi, jawaban yang benar adalah bergeser ke kiri dan harga kesimbangannya turun. Kayak gitu. Gimana? Paham nggak, teman-teman? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, thank you. Yang udah jawab, kita lanjut. Oke, yang ini. Tingginya konferensi lahan, keterbatasan lahan untuk perluasan area baru, belum memadainya infrastruktur pertanian. Anomali iklim dan ngejelak harga pangan global menyebabkan penurunan produksi kedelai, jagung, gula pasir, ubi jalar, dan kacang hijau yang digambarkan dengan terjadinya. Coba dipecah dulu pelan-pelan. Jadi kita jawab. Yang tahu, boleh langsung jawab. Oke, ada yang jawab D. Ada yang tahu lagi jawabannya. Oke, Ataia, Kalita, Teaza, D. Pada jawab D ya. Udah bener banget nih jawabannya. Yang D ya. Kalau misalnya teman-teman. Aduh, malah kesepil ya. Nomor selanjutnya. Soalnya. Oke. Kalau misalnya teman-teman kayak panjang banget soalnya, ini tinggal di bold aja yang ini. Penurunan produksi. Berarti kalau penurunan produksi, ini kan ada kurva penawaran nih. Penurunan kan kayak gini ya. Dia kalau ke kanan itu berarti kan penaikan produksi. Kalau ke sini ke penurunan produksi. Tapi kalau misalnya dia ada penurunan produksi, berarti ke kiri. Sama aja kayak di kurva permintaan. Itu ya. Jadi jawabannya yang penting. Ini sisanya tuh kayak nggak terlalu penting. Jadi di bold aja yang penurunan produksinya. Oke, kita lanjut. Ini di materi elastisitas. Apabila diketahui fungsi permintaannya Q sama dengan P kuadrat kurangnya 5P tambah 60, maka koefisien elastisitasnya pada P sama dengan 20 adalah Oke, aku kasih waktu berapa ya? 1 menit ya, sampai 16.50. Yang udah dapet jawabannya. Aku izin minum ya teman-teman. Oke, udah 16.50. Ada yang udah tau jawabannya? Ada yang jawab A. Oke. Kita jawab A juga ya. Ada lagi? Oke, pada jawab A ya. Oke, A juga. Oke, kita bahas aja ya bareng-bareng. Kalau kayak yang kalian tahu, kalau rumus elastisitas itu sebenarnya setelah ada 4, cuma ada 3 yang penting ya. 3 tempat ya. Pokoknya, oke, kegeser lagi, maaf ya. Nah, yang pertama itu rumus 1. Elastisitas itu ada yang persenan delta Q per persenan delta P. Yang kedua ada Q aksen dikali P per Q. Yang ketiga ada delta Q per delta P dikali P1 dibagi Q1. Nah, ini kapan cara menggunakan yang rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga? Nah, itu dilihat dari apa yang diketahuinya ya. Kalau di sini kita lihat ada persamaan, ada persamaan, ada P, berarti nanti kita coba masukin dulu deh si P-nya ya. Kan berarti Q P kuadrat dikurangi 5P tambah 60 dengan syarat itu P-nya 20. Berarti Q sama dengan 20 kuadrat dikurangi 5 dikali 20 ditambah 60. 400. Emang kayak 20, 100. Tambah 60. 360 ya. Berarti ini kan ada Q, ada P, ada persamaan. Kalau ada persamaan, biasanya langsung aja kita pakai rumus yang kedua, yang ini. Jadi nanti lebih gampang ya. Nah, berarti kan kita nyari Q aksen. Maaf, ini agak ngacok, sebab tempatnya nggak ada. Nah, ini tambah 60. Berarti Q aksennya, ini turunin aja, P kuadrat jadi 2P. Kurangi, ini 5P jadi 5 ya. Nah, kalau gitu kita langsung masukin aja ke rumusnya. Oke, disini aja. Berarti 2P dikurangi 5 dikali, kayaknya ini nggak muat. Maaf ya, disini aja deh. Kemana ya, gimana ya? Gimana di mana? Kayak sini aja. Berarti, sebentar. Fp sama dengan 2P dikurangi 5 dikali P-nya berapa? 20. Per 3, 60. Ini aku hapus. Nah, tadi P-nya masukin aja. P-nya 20, berarti 2 dikali 20 dikurangi 5 dikali 20 per 3, 60. Ini langsung dibagi aja. Coret-coret. 360 dibagi 20, 18. Ini berarti lanjut 40 kurangi 5, 35 ya. 35. Ini 1 per 18, berarti dibagi 18. totalnya, bentar. Dikali ini lebih 18. 1,94 ya. Jadi, jawaban yang benar itu E, lebih dari 1. Kayak gitu. Gimana, teman-teman? Kecepatan? Bingung? Atau udah paham nih? Udah aman? Itu rumusnya enggak kebalik. Gitu berapa ya? Enggak sih. Paper cube. Bentar. Paper cube kok. Wait, wait. Aku cek dulu ya. Takutnya aku salah. Rumus. elastisitas. Bener, bener, bener kok. Paper cube. Bener kok itu? Oke, sip, sip ya. Paper cube ya, teman-teman. Ini, jadi jawabannya yang D ya. Nah, kalau E lebih dari 1 itu sifatnya apa ya? Sifat elastisitasnya. Ada yang tahu? Elastis kah? Inelastis? Uniter? Atau elastis sempurna? Atau apa? Elastis. Bener ya? Jawabannya elastis. tips dari aku, kalau kalian ngerjain soal elastis dan itu hitungan, nanti kalian untuk mengingatnya, itu di, saya di sini, di cerita-ceritaan soalnya, ini sifatnya berarti elastis. Gitu. Terus yang ini, berarti apa? Ini tuh, unitere. Uniteri. Yang lebih dari 0, itu apa ya? Aduh, aku lupa lagi. Ini elastis ya, kalau nggak salah. Ini elastis, sempurna, kayak gitu. Jadi nanti kalian lebih ingat gitu. Kalian catat-catat. Cerit-cerit aja soalnya-soalnya ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, ini masih di bab elastis, di tas. Jika ada kenaikan harga karcik kereta api menyebabkan turunnya pendapatan dari penjualan total, maka permintaan terhadap perjalanan penggunaan kereta api bersifat? Oke, ada yang tahu? jawabannya, oke. Ada jawab B, B. Ada lagi jawaban yang lain? A. Oke, atau ya A. Oke, aku kunci jawabannya ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Jadi, jawaban yang benar itu yang A ya, teman-teman. Kenapa nggak yang B? Mungkin kalian suka ketuker ya, karena kan selama ini contohnya itu, kalau misalnya kereta api ya, kalian suka ketuker, kalau kereta api itu biasanya inelastis, cuma kenapa dia elastis, karena di sini kata kuncinya adalah kenaikan harga menyebabkan turunnya pendapatan, gitu kan. Kalau misalnya inelastis, inelastis itu kan dia sifatnya, aku percaya ya, inelastis itu sifatnya dia tidak responsif, tidak responsif dengan perubahan harga. Jadi, kalau misalnya di soalnya baru dia bilang, iya sih mengalami penurunan pendapatan, tapi tidak signifikan, misalnya ada kata tidak signifikan atau sedikit, itu baru ke inelastis. Tapi kalau cuma ngomongin ada kenaikan harga, lalu berakibat keturunan pendapatan, itu lebih ke elastis, Dia berarti si ininya itu bersifat responsif dengan perubahan harga, kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Aman? Oke, siap. Kita lanjut ya. Nah, ini juga masih elastisitas. Diketahui, koefisien elastisitas permintaan satu barang senilai 0,6. Apabila harga berang tersebut turun sebesar 20%, maka jumlah berang tersebut akan apa nih jawabannya. Ada yang tahu? kita tunggu sampai 16.59 ya. ada yang jawab C. C, oke. Ada lagi? oke, aku luk jawabannya ya. Ada jawab C ya. Coba kita hitung bareng-bareng dulu ya. Tadi yang aku kasih tahu di sini ada rumus elastisitas ya. Karena ini tadi kita ngomongin persenan nih, sebesar 20%. berarti langsung aja nih kita pakai rumus yang ke satu ya. Nah, yang ini nih. Oke, kita next dulu bentar. Nah, berarti kalau gitu kita pakai rumus yang ED sama dengan persenan delta Q per persenan delta P. Dengan diketahui ED-nya itu adalah 0,6 apabila harga berang tersebut price-nya berarti 20% turun. 20% Nah, tinggal masukin aja ini 0,6 sama dengan persenan delta Q 20% itu berarti kita dibagi aja langsung 0,2 langsung aja dikali berarti 0,2 balas karena ini dalam persen berarti kan 12% Nah, ini hati-hati jangan kekecoh antara bertambah dan berkurangnya ya. Sebenarnya udah bener ya angkanya 12% kenapa dia bertambah ingat ke hukum permintaan kalau misalnya harganya turun berarti kuantitinya naik ya berarti ini jawaban yang bener yang A gitu tapi kalau nanti dibilangnya harganya naik berarti kalian jawab yang C gitu ya Oke, kita lanjut nih untuk menaikkan nilai penjualan bagi produsen yang menghadapi kurva permintaan inelastis yang dilakukan adalah inelastis nih inelastis itu nilai E-nya berapa? menaikkan harga Oke, atau ya menaikkan harga inelastis nilai E-nya berapa teman-teman? Kurang dari 1 Kak mantap Oke mantap ada yang jawab oh ini bervariasi jawabannya ya ada yang jawab E D A oke bener ya ininya dan nilai alasicitasinya itu kurang dari 1 Nah, jawaban yang bener yang menaikkan harga Kenapa? Karena kalau misalnya nilainya itu inelastis dia tadi yang aku bilang dia tidak naik atau turun drastis ya dia tidak naik ataupun turun drastis jadi dia tidak responsif dengan perubahan harga ya drastis Nah, kenapa? Kenapa barang yang bersifat inelastis harus dinaikin harganya supaya kita dapat kenaikan penjualan karena gini misalnya nih kayak lagi Natal atau tahun baru gitu orang-orang itu kan pasti mau pulang kampung atau misalnya pergi kemana gitu berarti kan misalnya tiket kereta api tuh permintaannya bakal tinggi gitu Nah, karena dia tidak responsif sama perubahan harga produsen tuh bakalan naikin aja gitu harganya toh orang juga lagi butuh banget nih lagi butuh banget tiket kereta api gitu dan kalaupun produsen naikin harga gak akan yang turun banget drastis gitu mungkin ada beberapa yang gak ah gak jadi deh naik harganya ternyata gitu kalau gak butuh-butuh banget ya ah naik harganya cuma tidak akan sebanyak itu gitu tidak akan sebanyak itu berkurangnya gimana? paham gak? jadi lebih baik gimana ya lebih baik kita naikin harga dengan misalnya dengan jumlah pembeli 5 daripada harga tetap dengan dengan jumlah pembeli ya 4 misalnya cuma turun 1 gitu dari 5 ke 4 gitu ini kan lebih untung kalau misalnya kita naikin harga gimana? ini agak pelibat tapi aman gak? oke mantep kita lanjut ya nah ini di teori perilaku konsumen keris anggaran atau budget lain akan berotasi ke dalam apabila ada yang tahu jawabannya jawabannya pada jawab B B B C jadi B apa C ini? oke yaudah ya kita bahas bareng-bareng aja baris anggaran atau budget lain itu kan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi 2 jenis barang yang dapat dibeli dengan anggaran yang sama ya kan? karena kan ngomongnya budget ya gini budget lain ya ke situ lagi nah kita gambarin misalnya apa ya misalnya coklat sama es krim ya kalau misalnya mau 5 es krim sebentar ya 5 es krim berarti kita cuma dapat coklatnya misalnya cuma dapat 3 tapi kalau es krimnya itu kita 3 kita dapat coklatnya misalnya 5 atau ngering atau 4 misalnya kayak gitu ya ini bentuknya kayak gini nah berotasi bedanya berotasi sama bergeser itu kayak gini kalau bergeser udah jelas ya kesini budget lain akan bergeser ke kanan ataupun nanti ke kiri itu karena uang pendapatannya menaik pendapatannya meningkat bener kan karena kalau pendapatnya meningkat berarti kan kita bisa beli lebih banyak es krim dan lebih banyak coklat berarti naik tapi kalau misalnya cuma ada satu barang yang harganya cuma berubah sendiri misalnya cuma coklat doang yang berubah berarti yang kita harus kurangi konstitusinya apa coklat doang kan misalnya tadi ini dari 5 sama 3 tapi jadi karena coklatnya harganya naik kita harus nurunin jadi 2 jadi tadinya kayak gini misalnya tadinya kayak gini jadi berubah kayak gini jadi berotasi ke dalam berotasi itu cuma ada harga salah satu barang aja jadi jawabannya adalah yang C kalau harga kedua barang turun otomatis bergeser bergeser ke kiri kalau pendapatan konsumen naik berarti bergeser ke kanan pendapatan konsumen turun ke kiri tergeser tapi kalau cuma salah satu itu berotasi namanya aman oke Ata ya bener ya C tadi sama siapa oke mantep kita lanjut nah ini pernyataan yang paling tepat yang berkaitan dengan biaya produksi adalah oke mari kita tunggu ya sampai 17 lebih 7 ada yang tahu jawabannya ada lagi oke aku log ya jawabannya bener banget ya jawabannya A mantep banget nih kalian jawabannya bener yang A kenapa karena kurva AFJ itu average fixed cost kalau kurva AFJ itu bentuknya bentuknya apa ya downward turun dia jadi kayak gini aku gambarin ya nah ini kurva biaya produksi ini cube oke kurva AFJ itu bentuknya gini nah kayak gini ini AFJ jadi bukan horizontal yang horizontal apa yang horizontal itu kalau kalian masih ingat ada di TFC kayak gini aku gambarin lagi ya TFC ini TFC dia barengan sama TFC disini barengan juga sama TFC TFC ini Q ini reproduksi juga nah kayak gitu ya jadi AFJ itu dia turun bukan horizontal nah yang C kenapa salah gerak banget lusen aku yang C kenapa salah karena tidak perlu ada MC nya ya karena kalau MC itu kan udah termasuk ya antara di TFC atau enggak di TVC jadi rumus TC itu ya cuma TFC ditambah TVC gitu nah terus yang D kurva AC dan AVC berbentuk U dan memotong kurva MC di titik minimum MC kenapa ini salah karena harusnya bukan di titik minimum MC aku lanjut gambar yang ini berarti nah ini ada ini ada MC nah ini ada AVC dan yang ini ada AC ini enggak U bahkan ya gambar yang aku tuh bener sih mereka berbentuk U tapi mereka tidak memotong di titik minimum MC melainkan mereka mengotong di titik minimum AC ini minimum AC atau ya di titik minimum AVC boleh ini harusnya AC oke kayak gitu kita lanjut oke nomor 10 nomor 10 ya nomor 10 pernyataan yang benar berikut ini adalah ingat ya tadi berotasi sama bergeser bedanya dimana konsepnya masih sama kayak yang sebelumnya yang budget lain tadi ada yang tahu jawabannya oke oke berjuang C C oke mantep nih udah pada bener ya jawabannya C nah ini C ya kenapa karena tadi aku udah bilang ya kalau misalnya dia berotasi ini jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan berarti kan ada either itu dia naik anggarannya nambah atau turun berarti kalau misalnya nambah atau turun anggaran itu bakal bergeser ya bukan berotasi oke ini bergeser nah terus yang B kurva di slow cost akan bergeser jika terjadi perubahan harga salah satu nah kalau harga salah satu itu baru berotasi itu kata kuncinya ya terus yang D kurva isopas akan berotasi jika terjadi perubahan kemampuan anggaran perusahaan nah ini juga bergeser ya karena itu either bakal turun atau naik jadi jawabannya yang C kita lanjut nah ini saat ini Pak Anton mampu memproduksi 100 buah sandal perminggu dan dan beroperasi dan beroperasi di pasar persaingan sempurna apabila harga pasar saat ini adalah 35 ribu dan Pak Anton menambah jumlah outputnya menjadi 110 pendapatan marginalnya adalah oke ini materi biaya produksi penerimaan semua labor aku kasih waktu karena itu hitungan 2 menit deh oke oke aku harus diketahui dulu deh agar gampang tahui jadi apa naktif 1 itu 100 ke-2 nya 110 yang diketahui C mantap ada yang menjawab ada lagi yang menjawab ada yang menjawab lagi oke oke aku lock ya jawabannya oke kita kerjain bareng-bareng seperti yang kalian tahu ya kalau rumus pendapatan marginal atau marginal revenue itu delta TR dibagi delta Q yang diketahui apa yang diketahui Q sama P kita juga tahu kalau rumus TR itu P kali Q udah tinggal masukin aja kita disini berarti P2 kali Q2 dikurangi 1 kali Q 1 ya delta Q nya berarti 110 kurangi 100 jadi apa 35.000 kali 110 kurangi Rp3.500 kayaknya beti sama ya 35.000 kali 100 ya ini di bagi 10 oke semoga muat nah beti ini kita misi aja 3 38.50 kurangi 3.500 per 10 ya ini berarti 350 berarti 350 ya 50 per 10 cerita aja langsung 35 cek ya aman sampai sini ada yang bingung kah oke aman ya kalau ada yang bingung langsung bilang aja ya guys kita lanjut nah ini ada sebagian simak UI so itu perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar Rp15.000 agar mampu memproduksi perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000 maka besarnya average variable cost adalah oke aku kasih waktu lagi 2 menit sampai 16 ya cepat kali ya yang lain gimana yang lain sebentar aku tunggu ada yang yang dapat jawabannya selain tadi siapa Valita ya oke kita Oke mantap nih ya Udah pada bener ya Jawabannya B Tapi kita bahas aja bareng-bareng Berarti diketahuinya Kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa 7 unit Apa tuh? The big unit Ingin average total cost Berarti apa? Average Average cost Itu 15.000 Agar aku produksi pertama harus mengeluarkan Fixed cost Fixed costnya 35.000 Ada tanya apa tuh? Ada tanya AVC Nah gimana sih cara tahu rumus yang tepat itu apa ya? Dilihat dari yang diketahuinya ya Soalnya kan ada juga ya rumus AVC itu kan Ada AVC itu ada yang rumusnya itu TVC bagi Q Nah tapi kan kita juga gak tahu ya TVC nya berapa Dan kalaupun menghitung TVC gitu Setelah variable cost gitu Itu kan rumusnya TC sama dengan TFC ditambah TVC Kita ada dua nih yang diketahui Berarti ditoret Gak mungkin pakai rumus yang ini Nah kita langsung aja Karena ini ada AC Kita pakai rumus AC gitu Itu rumusnya AFC ditambah AVC Nah tapi AFC nya gak ada nih Adanya cuma fixed cost Yaudah gak apa-apa Karena rumus AFC sendiri itu adalah Fixed cost dibagi Q Kita tinggal langsung masukin aja AC Ini berarti fixed cost dibagi Q ditambah AVC gitu AC nya diketahui 15.000 AFC nya 35.000 Bagi 7 Tambah AVC Nah nanti tinggal Kalau gini tinggal masuk Tinggal langsung Aksekusi aja Kita masuk Eh kita bagi-bagi Oke Oke Berarti jawabannya ya Ini pindah ruas kesini Jawabannya 10.000 Mantap Oke kita lanjut ya Aman kan ya ini Ada yang masih 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 Oke Oke Lanjut Nah ini Berdasarkan kurva Break event point Berikut Pernyataan berikut Yang benar adalah Ada yang bisa Jawab Aku tunggu dulu dah Atau menit Sampai 17.19 ya Kita cepat banget juga Mantap Mantap Oke Kita tunggu yang lain ya Akhir kita Oke Ada lagi ya Yang lain jawab apa nih Sama kah Kaya validitas sama Dia Kita log jawabannya Kita lihat dari sini Kurva 1 katanya Menggabarkan total revenue Kalau kalian lihat langsung Kurvanya Itu benar ya Yang 1 itu Menggabarkan total revenue Jadi kurvanya Total revenue itu kayak gini Ya iyalah Sorry Nah gini Masuk sama chatbot Sorry Nah ini Nah ini tuh TR Ya biasanya kayak gini Nah ini biasanya Si kurva TR ya AR M-R D Kayak gitu Berarti yang 1 udah benar Kalau 1 benar Biasanya Kalau di UTBK Ya pasti 3 benar Gitu kan Tapi kita Cek dulu nih Apakah Kalau taunya semuanya benar Gitu kan Nah kita lihat dulu Kurva 2 menggambarkan Average fixed cost Kurva 2 berarti gini ya Nah kalau kalian lihat langsung Kurvanya Kurva 2 itu harusnya Menggambarin Kurva total cost Nah aku kasih Di materi biaya produksi ya Aku tulis lagi aja Di sini Biar kalian ingat Nah tips dari aku Buat ingat kurva Itu sebenarnya lebih ke Kalian tulis-tulis terus Jadi kayak Udah liat nih Kurvanya Oh kayak gini Kurva biaya produksi Terus kalian coba hapus Coba kalian ingat-ingat Letaknya Dimana TC Dimana TFC Dimana TFC Kayak gitu Terus aja kayak gitu Sampai ingat Aku dulu selesai kayak gitu Nah ini TFC Di sini itu TC Ini TFC Yang nomor 2 ya Yang 2 itu Lebih tepatnya Ke total cost ya Kalau yang Average fixed cost ya Average fixed cost itu Tadi yang aku gambarin Yang Melengkung ke bawah Mesti ingat Yang ini Mana ya Tadi kayaknya ada deh Nah ini Nah yang ini Average fixed cost Ke bawah kan Jadi sudah pasti Bukan yang Ini Sudah pasti Bukan yang Kurva 2 Jadi jawabannya 1 dan 3 ya Soalnya kalau yang Total profit Itu Yang ini ya Tadi bener Yang ini Yang Total profit Mereka terkini Bentar bentar Oh gak ada Total revenue aja Berarti yang bener Jawabannya 1 dan 3 ya Oke Kita lanjut ya Nah ini Pada pasar persengan sempurna Manakah yang akan Menyamai tingkat harga Maksudnya itu Mana yang Nilainya itu Bakal sama dengan P gitu Di pasar persengan sempurna Cepet banget ya Mantap Mantap Bener ya Jawabannya D ya Kalian ingat-ingat aja Kurvannya Emang di ekonomi itu Banyak kurva guys Cuma Kalau kita Lama-lama paham Seru gak sih Nah ini kayak gini ya Purvannya P, M, R D, A Jadi yang sama dengan P itu Ya Ida ada M, R Atau A, R Bisa cuma salah satu aja Kok Di jawabannya Oke Ini Sekarang 5 Tadi bentuk pasar Hal yang terjadi Pada pasar monopolisik Tapi tidak terjadi Pada pasar Pada monopoli Ada yang tau Ini Waktu aku Ngajar Aku pernah kasih Tabelnya Supaya kalian Lebih gampang Ingat Di sini Udah pada dapet Belumnya tabelnya Ada yang Oke Kalian tahu jawab A ya Yang jawab B Oke 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 Mantap nih Bener ya Jawabannya B Oke Maaf Kenapa jadi thank you Oke Itu tadi nomor terakhir ya Ini Nah Jadi kalau di pasar Kenapa yang A salah Karena harga yang ditentukan oleh pasar Itu di Persaingan sempurna ya Persaingan sempurna Ini persaingan sempurna Kalau yang C Juga itu sama ya Mungkin itu disempurna Kalau yang D Harga ditahukan oleh pengusaha Itu biasanya monopoli Nah Kayak gitu ya Kenapa monopoli itu susah Banget masuk pasar Karena dia Cenderung mahal banget ya Buat ngebangunnya Dan Dan kenapa susah Karena kan Kayak PLN aja Kita udah tahu Kalau Restrik itu ke PLN Jadi kalau nanti ada Yang lain Itu bakalan susah Buat Jadi komputer PLN Oke Itu Dari Kelas hari ini Segitu aja Pembahasan soalnya Kalau misalnya nanti kalian Ada pertanyaan Atau apa Boleh kontak aku disini ya Ini line Whatsapp Instagram juga boleh Di DM aja Oke Sampai sini ada yang Ditanyain gak Teman-teman Aku stop share dulu Oke Ada yang mau tanya teman-teman Teman-teman disini Udah pada dapet ya Udah pada dapet Belum tabelnya Kalau belum Gue dicek lagi Di kelas aku sebelumnya Ya Materi pasar Ada di Ada di Youtube-nya Pejanjit Taza Aku ingat banget Kamu sering banget